Labirin kehidupan kembali menjumpai Anda sahabat. Tulisan Pendeta Yowas Adi Prasetya kali ini diberi judul Menarik Napas, Mengembus Napas. Saya Uli Manalu. Mereka yang menyukai sejarah kekristenan pastilah pernah mempelajari pengakuan iman Nijia Konstantinopel tahun 381 yang dalam salah satu artikelnya mengakui roh kudus sebagai Tuhan dan Pemberi Kehidupan, Dominum Ete Vivi Vicantum. Jadi pengakuan bahwa hidup dan mati kita berada di tangan Allah sesungguhnya sama artinya dengan pengakuan bahwa roh kudus pribadi ketiga Allah Trinitas itu adalah Dia yang memberikan kehidupan kepada setiap makhluk hidup. Kita sungguh bergantung padanya. Pemasmur bersaksi, apabila engkau menyembunyikan wajahmu mereka terkejut, apabila engkau mengambil roh mereka mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila engkau mengirim rohmu mereka tercipta dan engkau membaharui muka bumi. Pemasmur 104 ayat 29-30 Tentu saja kita perlu berhati-hati untuk tidak memahami bahwa manusia terdiri atas dua unsur yang dapat terpisah yaitu tubuh dan roh. Yang pertama, bersifat vana, sementara roh bersifat kekal dan menunjuk pada roh kudus. Sebab pemahaman yang disebut dualisme ini menyimpan bahaya yang serius, yaitu membayangkan bahwa manusia itu kekal karena memiliki unsur roh yang juga kekal. Bukan sahabat, bukan demikian. Manusia adalah kemanunggalan tubuh dan roh yang tak terpisahkan. Setiap orang adalah tubuh yang meroh dan roh yang menubuh yang secara bersama-sama bergantung pada kehidupan dari Allah, dari roh kudus, sang pemberi kehidupan. Kesadaran akan kebergantungan kita secara personal pada hidup yang diberikan oleh roh kudus itu juga perlu dibarengi dengan kesadaran bahwa seluruh ciptaan bergantung pada kehidupan dari roh kudus. Di dalam kuasa kehidupan rohnya, Allah bukan hanya menjaga kehidupan semesta, ia membarui muka bumi. Maka spiritualitas Kristen senantiasa mengundang kita untuk mampu melihat setiap jengkal bumi ini sebagai ekspresi dari proses pembaruan Allah. Seluruh ciptaan menjadi indah justru karena diembusi oleh kehidupan yang dirahmati oleh roh kudus. Tanpa ciptaan itu kemudian berubah menjadi ilahi. Sepertinya kita memang membutuhkan sebuah spiritualitas sehari-hari yang menghargai prinsip teologis yang sudah disebutkan tadi. Saya dalam hal ini pendeta Yewas percaya, spiritualitas semacam itu dijalani lewat praktik menarik dan mengeluarkan napas. Breathing in, breathing out. Saat kita menarik napas, kita menghayati diri bergantung pada roh kudus dan menerima kehidupan darinya. Saat kita mengeluarkan napas, kita menghayati diri sebagai mahluk fana yang suatu saat akan mengembuskan napas terakhir. Bukan hanya itu menarik dan mengembus napas sesungguhnya menjadi sebuah ilustrasi dari kehadiran roh dan sang sabda di dalam seluruh kehidupan kita. Sama seperti tarikan napas kita menegaskan kehadiran roh, demikian pun embusan napas kita menegaskan hadirnya sang sabda. Itu sebabnya kita hanya bisa berucap dan berkata-kata saat kita mengeluarkan napas. Dan tak satu kata pun dapat terucap saat kita menarik napas. Cobalah. Namun tarikan dan embusan napas secara bersama-sama mengilustrasikan kehadiran roh kudus dan kristus bersama-sama. Mengingatkan kita bahwa Allah kehidupanlah yang mengizinkan kita untuk terus bernapas. Itu sebabnya orang Perancis menyebut tindakan menarik napas sebagai Aspire. Sebab pada saat itulah kita menerima roh, spirit, memasuki kehidupan kita dan menghidupkan kita. Demikian pula saat kita mengembuskan napas. Aspire, roh kudus mengeluarkan sang sabda. Kehidupan berlangsung ketika kita menarik napas dan menerima kehidupan dari roh. Inspired. Kematian berlangsung ketika kita mengembuskan napas tanpa menarik napas kembali. Kita menjadi expired. Sahabat spiritualitas semacam ini tentulah membutuhkan sebuah kesadaran. Bukankah sebagian besar proses kita bernapas tidak pernah kita sadari? Ia berlangsung secara alamnya sebagai sesuatu yang kita anggap secara wajar harus terjadi. Dalam bukunya The Power of Now, A Guide to Spiritual Enlightenment, Eckhart Tolle menyarankan agar kita sungguh atentif pada pernapasan kita sebagai bentuk kesadaran akan kehidupan kita pada saat ini. Ia berkata, Pendeta Yawas teringat pada Luce Irigarai, seorang filsuf napas yang menegaskan betapa pentingnya bernapas bagi kehidupan. Bernapas menunjuk pada gestur otonom pertama dari manusia yang hidup. Seseorang yang masuk dalam dunia mengandaikan ia sendiri yang menghirup dan mengembus napas. Di dalam rahim, kita menerima oksigen melalui darah ibu. Kita belumlah otonom, belum terlahir. Jadi bernapas adalah tanda kehidupan. Melaluinya, ala hadir. Kita sudah melihat bagaimana menarik dan mengembus napas menjadi ilustrasi kehadiran roh kudus dan sang sabda dalam kehidupan. Namun jangan lupakan satu momen lain yang justru memungkinkan kita untuk menarik dan mengembus napas yaitu momen diam. Yang berlangsung diantara menarik dan mengembus napas. Jika menarik napas menunjuk pada roh dan mengembus napas mempersaksikan sang sabda, maka momen diam, silence, menjadi ruang bagi keduanya, roh dan sabda. Ia mengingatkan kita pada sang bapak, sang diam yang darinya roh dan sabda keluar bagi semesta. Sahabat dalam tradisi Trinitas Kristen, momen diam, sang bapak, menjadi ruang bersama bagi menghirup dan mengembus napas, roh dan sabda. Demikian pun menghirup napas, roh, menjadi ruang yang memungkinkan sang diam kemudian hadir keluar melalui sang sabda. Akhirnya mengembus napas, sabda menghadirkan momen diam sang bapak yang membawa seluruh semesta kepada kehidupan yang diberikan melalui tarikan napas berikutnya, roh. Singkatnya sahabat, dengan bernapas sesungguhnya kita tengah mempersaksikan siapa yang menghidupi dan menghidupkan kita. Alah Trinitas, dengan penghayatan ini maka kita tidak hanya berkata doa adalah napas hidup orang percaya, melainkan juga napas adalah doa setiap orang yang hidup. Sahabat, terima kasih Anda sudah meluangkan waktu bersama kami. Anda membutuhkan naskah cetak lengkap labirin kehidupan? Silakan menghubungi BPK Gunung Mulia. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih dan sampai jumpa. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-21990 450-305-21990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih dan sampai jumpa.